Hey, sampe datang teman-teman di Dibacain. Di segmen ini kita ngulik 3 insight praktis yang bisa bantu hidup lo dari buku-buku bestseller yang udah ngebantu hidup gue juga. Nah, kali ini lo akan dibacain oleh teman gue, Hestia. Duta baca DKI Jakarta yang juga kebetulan lulusan Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Dan itu pilihan utama lo ya. Bukan karena terpaksa. Jadi, langkah nih orang. Gue salut dengan konsistensinya Hestia gitu. Bisa baca 100 buku lebih setiap tahunnya. Seseorang yang mempraktekan apa yang dia baca, bukan cuma sekedar ngemeng. Ini insight dari buku yang mengubah hidup Hestia. Semoga mau mengubah hidup lo juga. Enjoy! Jadi guys, aku tuh nemu accountnya seorang psikolog dari Amerika ini. Aku psikologis, you can follow me for more. TikTok-nya dia, itu followernya udah hampir 5 juta followers. Terus waktu aku kebuka lebih jauh, bukunya di Goodreads dapet rating 3,9. Dan kalau di Amazon sih 4,6 ya. Rupanya, bukunya udah kejual lebih dari 1 juta kopi. Wow, bayangin. Dan baru-baru ini, bukunya juga udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Nah, buku ini tuh kayaknya cocok buat temen-temen yang masih sampai sekarang ngerasa kesulitan buat regulasi emosi gitu. Dr. Julie Smith ini ngajarin kita, atau setidaknya minimal masih tau lah ya, first step apa yang bisa kita lakuin. Biar kita nggak ngeblank, atau bahkan channeling sesuatu atau emosi nggak enaknya itu, jangan sampai yang ngerusak dan ngelukain diri sendiri. Dalam pengalaman aku pribadi ya, sejak baca buku ini tuh beneran jadi kebantu banget buat overcome that uncomfortable emotion. Misalnya, kalau lagi nggak mood buat ngapa-ngapain, alias low mood, lagi mager, low motivation, bahkan sampai ketika aku kena imposter syndrome, atau ngeraguin diriku sendiri. Kalau kamu misalkan familiar sama perasaan-perasaan itu, atau bahkan lagi ngerasain perasaan-perasaan itu, kayaknya kamu emang perlu buat tonton video ini sampai habis deh. Yang namanya hidup itu kan nggak happy-happy terus ya. Kadang ya bete, sedih, marah, cemas, khawatir, takut, kesel. Ya you name it lah, perasaan-perasaan nggak enak itu. Yang perlu diingat, kalau kata Dr. Julie Smith, mood itu nggak mendefinisikan kita kok. Mood itu sifatnya temporary. Dan mood itu lebih kepada sensasi yang kita rasain di badan. Nah, ketika kita udah ngerasain sensasinya itu, coba deh buat observasi lebih jauh. Gimana badannya bereaksi? Deg-degan kah? Jadi keluar bulir-bulir keringat kah? Tangannya jadi sweaty kah? Dari situ kita bisa coba cari tahu root cause-nya apa. Apakah bener perasaan marah doang? Atau ternyata ketika ditarik lebih jauh, eh ini marah cemburu ternyata. Oh, ini marah iri dengki jeles? Atau ada marah-marah lain di belakang itu. Misalnya nih, kalau dalam kursusku pribadi ya, waktu itu nggak sengaja buka Instagram Story. Ya, tap, 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 tap. Sampai ketemu satu updatenya seorang teman. Aku panggil aja nanya Benu ya. Jadi si Benu ini diundang ke acara bubukuan bergengsi se-Indonesia. Waktu itu aku langsung kayak ngerasa, macet, yang bener aja. Masa dia doang yang diundang? Aku enggak. Kan aku juga bukis konten kreator. Pasti jaman dulu nih, waktu belum ketemu sama dokter Juri Smith, wah udah pasti jempolnya jahat. Dia pasti bakal ngetik hal-hal yang, ya nyindir lah atau no mention. Tapi berkat dokter Juri Smith dan saran-sarannya di bukunya, aku jadi tau kalau ketika udah ngerasa nggak enak, perasaan yang makin menggebu-gebu itu muncul, coba untuk pause dulu. Diem. Atau bahasanya, sit, give the emotion. Mari kita sadari bersama-sama, ini emosi apa ya? Oh, Hestia lagi marah. Ketika Hestia marah, kenapa ya? Oh, habis liat update-annya Benu. Ketika liat update-an Benu, Hestia nggak ngerasain apa? Hmm, jadi dekan-dekan, rasanya kesel banget, dadanya jadi agak sesek. Apa yang bisa Hestia lakukan biar perasaannya bisa lebih enak? Seenggaknya nggak sesek nafas lagi. Dari percakapan internal kayak gitu, aku jadi tau nih, oh iya langkah pertama, kalau agak iri nih, liat update-annya Benu. Staying away from the phone dulu deh, taruh dulu handphonenya, lock out dulu dari Instagram, nggak buka Instagram dulu, nggak apa-apa. Lalu coba deh, mulai untuk ke listing, hal-hal apa yang udah aku capai sejauh ini? Hmm, udah kepilih jadi kita baca misal. Oh, follower Instagram-nya, baik-baik semua, kayaknya nggak pernah ada yang dimarahin sama netizen. Misal kayak gitu. Ya, hal-hal sederhana itu, ternyata lumayan banget ngebantu aku buat regulasi emosi dan ujung-ujungnya, jadi ya nggak terlalu over thinking lah ya, kenapa Benu yang diundang bukan aku yang diundang. Nah, mungkin cara itu bisa juga, kamu coba. Coba deh. Ngomongin low mood itu, biasanya sepaket sama ngomongin low motivation, atau kalau pakai bahasa anak jaman sekarang, mager, harus gerak. Dr. Julie Smith ngasih tahu caranya. Ya, aku kasih tahu dua dulu ya. Yang pertama itu adalah cultivating our motivation, atau memancing motivasi. Yang paling simple, menurut Dr. Julie Smith adalah, ya, kita gerak exercise. Menggerakkan badan ternyata bisa membuat kita sibuk untuk beraktivitas secara fisik, daripada beraktivitas cuma di kepala alias over thinking. Hal ini juga diperkuat dari penelitiannya Berton and Praty tahun 2010. Dia bilang kalau, doing small amounts of exercise is better than nothing. And anything more than your usual amount of movement will help boost your willpower. Contohnya kayak gini deh ya, kalau sama aku. Jadi aku tuh dulu pernah kerja kantoran. Ya, di gedung gitu lah. Posisiku di lantai lima. Waktu aku udah rasa suntuk di meja sama kerjaan. Bahasanya sih udah buntu, udah stuck mau lanjutin apa lagi nih kerjaannya, idenya nggak ngalir. Yaudah, bangun dari kursi aku, terus aku turun deh ke lantai satu. Nggak, nggak pake lift. Pake tangga. Seriusan, pake tangga. Itu memaksa aku buat gerak kakinya, dan otomatis, ya, jadi relax dikit lah. Lebih fokus untuk hati-hati, supaya aku nggak jatoh gelinding dari tangga. Kalau mau lebih seru lagi, sebenernya bisa sih ajak temen. Karena aku pernah nih ngajak temen turun tangga dari lantai lima. Nggak, nggak, kita nggak ngegosip temen-temen. Tapi malah jadi ngebahas ide-ide kerjaan tadi. Pas kami balik ke lantai lima dari lantai satu, pake tangga lagi, ada ngos-ngosannya dikit, tapi yang lebih bikin happy lagi adalah waktu balik ke kerjaan, udah tau nih. Oke, kayaknya gue tau deh mau ngapain lagi, ini kerjaan bisa diterusin seperti ini deh. Lumayan banget kan? Kalau yang cara kedua, dari Dr. Jory Smith ngomong, untuk keep doing our best. Ini maksudnya sih tipis-tipis kayak orang-orang yang perfectionist. Tapi bukan berarti harus jadi perfectionist ya. Aku yakin temen-temen juga punya standar tertentu dalam bekerja. Contoh nih ya, balik lagi ke kerjaanku waktu aku masih kerja kantoran. Aku tuh, kalau udah lagi ngerjain sesuatu, dan harus deliver kerjaan itu ke orang lain, ya di visi lain, aku selalu memastikan bahwa semua aset gambar video yang harus tayang, semua link yang harus muncul di iklan, itu harus ada dalam satu Google Drive yang sama. Kenapa? Biar kolega kerja aku, kalau nyari, ya tinggal klik-klik-klik doang nemu. Nggak usah dia kesulitan nyari, atau bahkan sampai kebingungan. Mbak Hestia, ini gambar atau aset visualnya yang mana ya? Karena punya standar kayak gitu tuh, mau nggak mau, aku harus kerja dengan standar yang kayak gitu tingginya. Nggak bisa asal kerja, nggak bisa ketika lagi low motivation. Sudah lah, yang penting gue udah kirim email, yang penting gue udah mention dia di WhatsApp group. Nggak, nggak bisa kayak gitu. Aku harus mastiin bahwa semua keperluan di visi lainnya, udah bisa tercover dalam satu Google Drive itu. Ngomong-ngomong kayak gitu, aku jadi kangen ngantor, ya ampun. Satu lagi nih tambahan, yang nggak kalah penting dari cultivating our emotions, sebenernya adalah nge-reframe failures kita. Ini sedikit kutipan dari bukunya Carl Dweck, judulnya Mindset. Penting banget loh kita buat punya yang namanya growth mindset. Setengahnya kalau misalkan kita menghadapi kegagalan atau failure, kita nggak menganggap itu sebagai identitas kita. Waduh, Hestia gagal. Hestia nggak bisa lagi nih maju ke depan. Nggak, nggak kayak gitu. Hestia yang udah punya growth mindset, bakal berpikiran bahwa, oh eksperimen yang kemarin, ternyata nggak bisa ya? Oke deh, besok kita coba dengan cara yang berbeda. Nah gimana? Gampang kan? Jadi waktu aku kepilih jadi Dita Baca DKI Jakarta, itu tahun 2023. Banyak orang yang ngerasa kalau Hestia ditunjuk. Nggak, nggak. Hestia ngikutin seleksi dari awal. Mulai dari tahap administrasi, sampai tahap wawancara dan pengoparan visi-visi. Selama proses-proses seleksi itu, aku tuh ketemu sama berbagai macam kandidat. Udah pasti keren-keren ya. Ada yang udah jadi dosen, udah punya gerakan kemanusiaan, ada yang setiap akhir pekannya ngajarin baca tulis untuk adik-adik di pinggiran rata-rata api. Bahkan ada juga pemenang dari yang namanya Duta Bahasa. Bayangin, keren banget. Tapi waktu pengumuman keluar, yang terpilih adalah Hestia Istiviani. Iya, aku. Waktu nerima itu bukan ngerasa seneng ya, tapi lebih ke ngerasa deg-degan. Kayak langsung kepikiran, ini juri gak salah milih apa? Emang kemarin mereka ngeliat yang lain apa? Yakin milihnya aku? Gak cuma sampai situ aja, ketika aku udah dikukukan jadi Duta Baca, udah mulai mengerjakan duty aku sebagai Duta Baca, ya Imposter Syndrome atau Self-Doubt itu muncul lagi. Misalnya waktu aku diminta ngisi seminar, kondak kelas, jadi narasumber, jadi moderator, lagi-lagi pikiran-pikiran ya. Emang Hestia bisa ya? Emang aku capable? Yakin? Gak salah pilih orang? Bukannya ada yang lebih ahli. Akhirnya aku sengaja mengundang adek-adekku, orangtuaku, pacarku, buat ya jadi penonton, tanda kutip, di kegiatan-kegiatan webinar aku gitu. Buat apa sih? Ya buat nanti pada akhir acara, aku akan nanya, ayah, tadi gimana penampilan aku? Dek, tadi materi aku gampang gak ya dipahamin orang lain? Beb, aku ngomongnya belibet ya, kebanyakan pakai bahasa Inggris ya. So, aku menempatkan mereka sebagai orang-orang yang ngasih feedback ke aku. Kalau kata Dr. Julie Smith, memang penting banget buat ngedengerin feedback dari orang-orang terdekat ya, dari orang tua, dari adik atau kakak, atau dari pacar atau teman dekat. Tapi gak sampai satu aja, aku juga nyatet, apa sih masukan-masukan mereka? Jadi tiap kali aku mulai ngeraguin diriku sendiri, nih ya, aku buka lagi setetannya. Buat liat-liat, apa sih kemarin feedback-feedback dari orang-orang yang aku percayai, yang dekat sama aku, yang udah ngikutin aku, dari dulu sampai sekarang. Ya, seperti diingetin lah, kalau self-doubt itu sebenarnya cuma sensasi sama kayak mood. Dia bukan identitas. Well, itu tadi tiga key takeaways yang aku rasa bisa berguna buat teman-teman yang lagi dengerin. Soalnya ini berguna banget. Overall, dari bukunya Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before, itu udah ngebantu aku banget. Salah satunya adalah membuat jadwal konsultasiku dengan psikolog menjadi jauh lebih efisien. I hope that helps you too ya. Anyway, kalau mau dapet rekomendasi bacaan atau bahkan informasi di sekelan buku seharga es kopi susu nih, aku saranin buat follow Instagram aku di athzboy1906. See you there! Gimana? Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton dibacain, ada 20 episode lain yang nggak kalah impactful-nya. Lo bisa klik di sini. Buat yang lagi ngalamin quarter life crisis, lagi di persimpangan, lagi galau rentang karir, lo bisa baca buku gue. Banyak membaca gue yang terbantu lewat buku ini. Linknya akan gue sediakan di bawah. Lagi diskon 20%. Buat yang pengen mulik lebih lanjut, bisa gabung propo ya kita. gue juga kasih linknya di bawah. Dan terakhir, kalau lo terbantu, bantulah satu orang lain lagi, teman lo, saudara lo, pasangan lo, dan bagikan episode ini ke mereka. Alright, salam belajar berkarya berbagi.